Halo, aku Deddy, dan kali ini aku mau ngajakin kalian buat unboxing smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme Narzo 50A. Nah, smartphone ini ditujukan untuk smartphone gaming dengan budget di angka 2 jutaan. Jadi, buat kamu yang memang lagi nyari smartphone terbaru dengan budget 2 juta, jangan lewatin buat nonton video unboxing dari Realme Narzo 50A ini. Seri Narzo 50A ini merupakan smartphone gaming entry level terbaru dari Realme. Melanjutkan seri Narzo sebelumnya, yaitu Narzo 30A. Pas banget kemarin, pas flash sale 11.11, Realme juga sempat kasih promo harga menarik buat Narzo 50A ini. Dengan budget 2 jutaan, Narzo 50A ini kalian sudah bisa mendapatkan smartphone gaming yang boleh dikatakan bisa memberikan pengalaman gaming terbaik menurut Realme. Nah, karena sekarang di depan aku sudah ada smartphone-nya buat di unboxing, kita unboxing bareng. Buat kita tahu apa aja isi dari dalam paket pembelian Narzo 50A ini ya. Sebagai informasi, Narzo 50A ini sudah pakai prosesor Helio G85 yang katanya cukup bertenaga buat mobile gaming. Apalagi baterainya sudah 6000 mAh dan juga sudah ada quick charging dengan daya 18W. Nah, tentunya sekarang menarik banget buat kita lihat apa aja isi dari dalam box Narzo 50A ini. Yang pertama sudah ada, yaitu adalah cover charger-nya dan juga dengan kepala charger-nya. Nah, kepala charger-nya ini dengan quick charger-nya 18W. Kalau berdasarkan pengalaman aku, pada saat pakai seri Narzo sebelumnya, dengan quick charger-nya 18W ini kita sudah bisa dapat sekitar 30 menit untuk daya isi sekitar 40%. Jadi, menarik banget buat kalian yang memang aktif banget buat pakai smartphone ini. Selain itu, di dalam dus pembelian itu juga ada untuk SIM injektor-nya. Nah, jadi kamu nggak perlu takut untuk pasang SIM card. Kemudian ada juga bonus case soft jelly yang menurutku ini pas banget. Jadi, kayak kita sudah beli handphone terus satu paket sama soft case-nya. Hmm, ini yang aku tunggu-tunggu. Yaitu, ngeluarin si Narzo 50A ini. Secara first impression aku ketika buka dari Narzo 50A ini, ini pegangannya tuh enak banget. Bodinya itu halus, ada tekstur kayak dia, tekstur di belakangnya itu bergerigi, tapi ternyata itu enggak. Itu adalah semacam sticker hologram 3D yang menambah kesan dari si Narzo 50A ini. Selain itu, di bagian bawahnya sudah ada untuk USB type C, kemudian ada jack audio di sisi kirinya, itu untuk SIM injektor, untuk SIM kita. Dan di sisi kanan itu adalah untuk tombol volume up dan down. Nah, jadi si Narzo 50A ini juga sudah dilengkapi sama anti-gores bawaan dari mereka. Tapi kalau kalian mau untuk ganti dengan anti-gores juga enggak masalah. Yang aku suka adalah seri Narzo 50A ini, dia juga sudah ada fingerprint di bagian bodi belakang. Jadi, buat kalian yang mungkin kurang terbiasa untuk fingerprint di layar, Narzo 50A ini bisa jadi pilihan buat kalian. Nah, Narzo 50A ini juga sudah menggunakan user interface Realme, yang mana user interface ini juga, aku bilang dia smooth, ringan, juga untuk aplikasi bloatware-nya tidak terlalu banyak, dan kita juga bisa untuk menghapus aplikasi-aplikasi yang kita tidak suka. Jadi, aplikasi bawaan ini bisa dihapus kayak gitu. Nah, Narzo 50A ini, dia memiliki kualitas layar sudah di HD+. Jadi, buat kalian yang mau menonton, untuk tayangan film itu juga cukup jernih. Walaupun kalau misalnya mau nonton Netflix, dia masih di kualitas HD. Nah, di Narzo 50A ini, kita akan cek apa lagi ya. Dari sisi smoothnya, kalau aku bilang dia smooth, jadi nggak ada jeda, ada lag. Kemudian, dari sisi kamera, untuk kameranya ini, Narzo menggunakan AI triple camera dengan resolusi 50MP. Nah, sebetulnya, untuk kualitas handphone di entry level, aku juga nggak bilang bahwa kualitas kamera dari Narzo 50A ini bagus banget. Tapi, buat kalian yang memang senang untuk dokumentasi atau untuk mengabadikan momen, kayak gitu, seri handphone ini sudah lebih dari cukup. Karena, untuk detail dan warnanya itu sudah pas. hanya kurangnya bahwa di Narzo 50A ini, dia tidak ada fitur seperti dual Windows ketika kita ingin video dengan dua layar, itu belum ada fiturnya di Narzo 50A ini. Tapi ya, so far sebenarnya, untuk budget handphone 2 jutaan, menurut aku ini sudah lebih dari cukup. Kamu bisa banyak banget aktivitas yang dilakukan dari sini. Misalnya, untuk install aplikasi, untuk belajar jarak jauh, untuk apapun itu bisa. Karena RAM-nya pun kapasitas 4x64GB, sebenarnya RAM ini sudah lebih dari cukup untuk kamu yang memang pengguna internet atau social media yang tidak terlalu aktif. Tapi, untuk bermain game, RAM ini sudah bisa mendukung untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang berat. Nah, selanjutnya, untuk yang di terakhir, kita akan melihat dari secara keseluruhan. Jadi, Realme 50A ini, menurut aku adalah sebuah smartphone yang cukup terjangkau untuk kalian yang memang mencari smartphone budget, namun dengan spesifikasi yang masih di toleransi. Selain itu, untuk ukurannya, dia cukup besar, dan juga penampilannya tidak kalah kege dengan smartphone yang lain. Jadi, tunggu apa lagi? Cobalah untuk beli smartphone Realme inazor 50A ini.